Apakah kalian ini merasakan godaan selama melakukan pelayanan di GKI Karaksaru? Hambatan yang berhubungan dengan apa ya, kedekatan kita dengan Tuhan itu ada gak sih? Apakah ada tips dari kalian untuk melawan hambatan-hambatan internal dan eksternal? Shalom semuanya, kembali lagi di podcast kali ini Nah, podcast yang kedua ini kita akan membahas tentang Apa sih rintangan yang dihadapi oleh para remaja dan pemuda dalam pelayanan di GKI Karaksaru? Wah, seru banget ya membahasannya Nah, pada kali ini aku kedatangan dua orang narasumber nih Aku sapa dulu ya Halo Kak Esther Nah, Kak Esther ini adalah perwakilan pengurus dari Komisi Pemuda Nah, yang kedua ada Dea Halo Dea Oke, Dea ini adalah perwakilan pengurus dari Komisi Remaja GKI Karaksaru Nah, kita akan berbincang-bincang ya pada hari ini tentang Apa sih yang kalian alami selama ke pengurusan Pasti kan apa ya, jalannya itu gak cuma lurus aja pasti ada berkelok-pelok Bercabang-cabang kita akan membahas ya, feel free aja, curhat aja sama aku Oke Langsung ya, waktunya banget ya, terus time ya Oke, yang pertama nih aku mau tanya ke kalian berdua, nanti giliran aja ya jawabnya ya Apakah kalian ini merasakan godaan selama melakukan pelayanan di GKI Karaksaru Nah, godaan itu bisa dari internal, bisa dari eksternal, bisa dijelaskan secara gambarannya dulu aja Iya, aku mulai langsung dari Kak Esther aja coba Aku, oke Aduh, kalau ngomong masalah godaan itu pasti ada Apalagi, udah lama nih, makin lama di pengurus, makin gede gue Biasanya kalau awal-awal gak goda di pengurus kan kayak masih semangat-semangat Semangat ya kan, wah semangat melayani ini ya kan Pengen semuanya tuh maksimal Dan kita belum ada pengalaman, maksudnya kayak, apa ya, pengalaman yang mungkin kurang menyerahkan Itu kan kadang-kadang juga jadi, itu ya kan Apalagi kan, karena awal-awal kan belum tau gimana, jadi pengen belajar terus Tapi kalau udah lama kan udah tau seluk-beluknya nih Dan makin tau mungkin orang-orang di dalamnya atau tipe sama lainnya Ehh, godaannya Dari mana dulu nih, internal, oke Kalau dari internal, kalau aku sih lebih ke, apa ya, cara aku untuk mengendalikan diri aku Supaya enggak ke-distech hal-hal negatif waktu aku pelayanan Nah, maksud aku tuh kayak gini Ehh, selain pelayanan di pengurus pun kan ada banyak pelayanan yang lain nih Biasanya kalau aku kurang maksimal, itu aku seringkali nyalahkan aku sendiri Kayak gitu, misalnya kayak, ehh, kenapa ya, padahal kan aku misalnya gini, padahal kan aku udah prepare ya Kok iya, masih kesandung misalnya kayak gitu kan, kalau misalnya waktu Terus, ehh, kenapa ya Kalau misalnya belum prepare bener-bener juga kadang nyesel juga Oh, padahal kemarin tuh cukup waktu nih buat nyiapin ini itu Tapi kenapa kok, apa ya, nggak nyiapin yang lebih detail lagi sehingga dia lewat misalnya Kayak gitu, itu sih kalau yang internalnya gitu ya Boleh tau enggak, Kak, contohnya itu kayak gimana sih yang membuat Kak Esther kayak gitu? Ada contoh pelayanan apa tertentu kayak gitu? Ehh, kalau ke pengurusan lebih ke jobdes bisa jadi Oh, oke Kalau yang sekarang-sekarang ini aku rasain ya, karena memang aku udah agak sibuk sehingga Seharusnya aku bisa, seharusnya ada penjata untuk membuat jobdes itu Tapi aku, aku menolak, enggak iya sorry karena ini, tapi itu ada sedikit rasa kayak yang Ehh Kurang enak ya, bersalah juga Takutnya, oh aku tuh udah dikasih percayaan Tapi kok mungkin kayak kurang maksimal gitu ya Dan ini for your information, Kak Esther ini sekarang di bagian apa, Kak? Aku di Bendahara, di BPH Karena kan ya itu ya BPH kan kita nggak cuma merosain jobdes kita BPH juga Nah itu yang aku maksud, jadi kan temen-temen BPH yang lain kan masuk ke bidang tuh Aku sendiri yang ngego dari awal, guys aku nggak bisa masuk ke bidang Iya, tapi karena alasan terkentutan itu ya, Kak Karena Kak Esther ini memang sekarang kerjaannya Lumayan sih Dan juga tadi dengar-dengar di belakang rekaman ini, Kak Esther bakal ada tambahan hari ya Iya, bener-bener Oke, full, full banget gitu Gitu sih kalau untuk yang faktor internalnya Jadi maksudnya dari hati itu tetap ada keinginan pelayanan yang besar Sebenarnya tetap besar Tetapi karena faktor-faktor itu ya, Kak Gitu Oke, mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut Boleh Aku akan ke Deany Kalau Deany dia gimana? Kalau kan biasanya pergumulannya beda, Kak Esther udah kerja Kalau Deany lagi sekolah, Nes Biasanya pergumulan dia apa nih dalam pelayanan? Kalau pelayanan itu Itu pergumulan dari awal pertama kali masuk sampai sekarang itu ada-ada terus dan ganti-ganti terus Oke Boleh tanya nggak Kamu udah berapa lama di pengurusan atau masnya dalam melayani itu? Udah berapa lama? Kalau sekarang sih sudah 2,5 tahunan ya udah setengah tahun Oke, prioritas sejak ini ya Tahun... Mungkin 2020 atau 2019 gitu ya Dan pas itu kan juga awal-awal baru masuknya Yang Corona COVID-19 Oh iya ya 2020 gitu ya Iya bener Jadi pertama kali masuk itu kelas 7 Bayangin dari... Kita masih SD Mas Janan Yang lari-lari Bener 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 Tiba-tiba ditarik masuk remaja Pas saat-saat dimana kita tuh kayak Baru Kenal Oh remaja itu kayak gini Terus kamu langsung ke pengurusan Dan remaja itu kan kita tuh kayak Kadang-kadang nggak tahu harus ngapain Dan yang paling susah itu masalah internal Apalagi SMP ya Oke Jadi insecure Malu kadang-kadang Kok aku kok Jelek ya Takut mau menyampaikan Mungkin kita udah ada opini tertentu Tapi kita takut buat menyampaikan Nanti takut dikira Alah opini yang mau tuh jelek Kayak gitu Kurang pas gitu-gitu Kamu pernah ngerasa kayak gitu gak sih? Sebenernya lucu sih pengalamannya Cuman aku tuh juga pernah Kan masih SMP tuh Masih kecil-kecil Iya Mau ngomong Mau nanya Tapi kok pas ngomong kok Suaranya kok aneh Oh iya Terus perasaan gue sendiri Mau nanya jadi gak jadi Terus yang lain gimana itu? Yang lain Ya karena kan Mereka kayak SMA Dan sudah melewati Buat mereka tuh Oh ini biasa Tapi Buat diri sendiri tuh kayak Gimana gitu ya Aduh kayak pasti rasanya Ke bawah gak enak Sampai Sampai besok-besoknya gak sih? Sampai ketahuan Over thinking kan ya? Bener Bener Berarti gak yang quarter life krisis doang ya? Berarti anak-anak SMP juga Memasakan over thinking Betul Karena kan iya ya Gak betul ya berarti ya Karena kalo remaja tuh Ini gak Maksudnya Kalo kamu pas SD tuh Kayak Lebih ke Fun-fun aja Sama temen-temen Gak disuruh yang harus Berpikir macem-macem Dan ini pergumpulannya Tambah berat Padahal cuman Apa ya Berjarak Dari kelas 6 ke SMP ya Dan itu kan awal-awal Terus Bener Karena baru kelas 6 Naik ke SMP Terus ditarik ke pengurusan itu Belum kenal siapa-siapa juga Dan kebetulan Aku sendiri yang ditarik ke pengurusan Iya Sama seangkatanku yang aku juga gak kenal siapa Iya Sama-sama Jadi disitu gak ada temen Dan kakak-kakaknya tuh Diem semuanya Apalagi aku belum kenal ya Wah Ini ya Eh Siapa-siapa Iya Masa-masa itu Itu kakak-kakaknya Kakak-kakak Oke Nah Oke seru juga ya ternyata ya Pengalaman kalian selama pelayanan Ada satu lagi sebenernya Yang masa-masa sekarang ini Sedang mulai Aku hadapi itu Masalah soal time management Karena kalo remaja itu kan juga mulai ngatur waktu Apalagi di ke pengurusan ini Kita kayak dikasih tanggung jawab gitu kan Betul Jadi berat gitu loh Kita perlu ngurusin Membagi waktu untuk sekolah Terus kita membagi waktu untuk ke pengurusan ini Oh iya Dan Satu yang aspek yang dipunyai remaja tuh Kita tuh juga perlu waktu untuk me time gitu loh Oh iya Nah iya Itu pastilah Kita pemuda juga perlu me time Ternyata Iya lah Itu kayak udah apa ya Kebutuhan kita juga Dan Apalagi kalo pelayanan itu kan harus tulus dari hati Dari keinginan kita Sering kali yang aku ketemui adalah Pelayanan sekadar menjalankan tugas yang diberikan Tetapi dari hati kayak Alah aku tuh sebenernya malas Tapi gimana lagi Itu kayak banyak ditemuin juga gak sih Di pemuda atau di rumah aja Banyak ya Mungkin dari kita Dari aku aja juga pernah ngerasain Pernah juga Iya kan Tapi ya gimana lagi ya kan Nah itu pergumulan lain lagi Bener Oke aku mau tanya-tanya lagi nih Kalo tadi itu kan banyak dari hambatan internal ya kan Dan juga ada beberapa eksternal juga Nah aku mau tanya Kalau hambatan yang berhubungan dengan apa ya Kedekatan kita dengan Tuhan Itu ada gak sih maksudnya Kayak Ini agak berat sih ya Karena Gak cuma melibatkan diri kita atau orang lain Tapi dengan Tuhan Ya kan Karena ini pelayanan melayani Tuhan Nah kira-kira ada gak dari kalian? Aku ada sih Aku sih gak sih Spill dong Spill 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 Coba dulu nih aku dulu nih Silahkan Aduh gue berikan contoh gitu ya Gak sih usia kita gak terpau jauh sih Gak sih Aku persilahkan ya Ya Mungkin Gak deh dulu deh Gantian 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 Gak apa-apa sih Kalau secara hubungan dekat dengan Tuhan itu Pernah sih ada sih Salah satunya tuh Gimana ya Susah untuk jelasin tuh Kesadaran Kalau kadang-kadang Iya Kita pelayanan Tapi Yang kita fokusin Gantian Nah itu Iya Pernah kerasa gak sih? Pernah Hanya untuk eksistensi gak sih? Bener Kadang kita mencari Pengakuan ya Oh Ini loh Kalau kita Kita tuh kayak gini loh Aku ada disini Pernah ya Aku ada loh Kayak gitu ya Kalau dari Pernah Iya sih Kayak kita pelayanan Cuman kan Remaja Iya Biasanya konsol-konsolan Oh iya Bener 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 Kadang-kadang tuh Pelayanan Pernah nih sempet Ini juga termasuk hambatan sih Iya Kayak Kita kan berkomunitas Iya Dan kadang Api Yang kita punya Misalnya kalau api itu dari Tuhan Itu Kalau remaja ya Gampang padam Cuman gara-gara gak ada temen Nah Oke Nah bener Dan juga harus mencari Teman yang klop Untuk pelayanan Nah itu hambatan lagi Karena Kadang kita kalau Ditugaskan sama orang yang mungkin kurang kita kenal kan kurang klop Gak ada chemistry nya ya kan Padahal Itu blender juga Padahal kita Pelayanan butuh Kerinduan dan juga ketulusan dari hati Tetapi Yang kedua kalau Masa kita pelayanan pilih-pilih teman Ya gak sih Jadi kayak blender sendiri ya Kalau dari Kak Esar gimana nih Hambatan yang mungkin ada hubungannya nih Dengan ketekanan-ketekanan Kalau aku Apa ya Sadar sih kalau Kita sebagai anak Tuhan ya Harusnya kan percaya sama Tuhan kita gitu kan Iya Gimana ya ngomongnya gitu lah kira-kira Bener ya Ya aku bingung juga Gimana interpretasi Interprestasi Interprestasi Iya Nah Jadi Aku pernah di satu titik Aku pelayanan Tapi aku gak merasakan Tuhan Oke Kehadirannya Maksudnya Kehadirannya Padahal itu kan sebenarnya hanya perasaan Ngerti gak Bisa juga Salah ya kan Deket-deket sama kita loh Iya Tapi kita merasanya tuh kayak Tuhan tuh jauh Padahal Itu faktornya kan Kenapa bisa seperti itu kan bisa duduk lagi Oh mungkin Esther gak saat Teduh nih Oh iya Itu kan juga bisa jadi Atau Nah Waktu itu kebetulan Karena memang aku tuh Mengalami suatu hal ya yang aku Yang aku tuh merasa Kenapa sih Tuhan kasih persoalan itu sama aku Kayak gitu Kenapa harus ke aku Iya kan Aku tuh kayak rasanya kayak gak sanggup Tapi Ingat lagi Diengetin lagi Tuhan tuh gak akan ngasih persoalan yang gak bisa Kita lalui Bener Tuhan ya pasti yang Yang tetep masih kekuatan sama kita kan Nah di masa yang Ibaratnya kayak gak ada rasanya itu Apa ya Hambar ya Hambar di pelayanan Tapi tetep harus kelayanan Gak ada motivasi ya Bener banget Harus tetep pelayanan Tetep harus baik gitu kan Susah loh Tapi puji Tuhan Waktu itu bisa Kelewatinnya semuanya Karena turut samur tangan Tuhan Ibaratnya kalo kita sebagai korang percaya Jatuh pun tuh emang bener Gak bakal Sampai tergeletak Tuhan tuh gak pasti akan tolong Banyak hal sih Tuhan yang Kayak Apa ya Tuhan tuh selalu tolong aku kayak Di masa-masa yang nyaris Nyaris kayak Give up aja lah Mungkin kayak gitu ya Iya Tapi Tuhan kayak Kasih sebelum aku ya beri bener Jauh atau gimana Itu kayak Tuhan tuh bantu lagi Bisa angkat kita lagi Tuhan kayak Tuhan angkat lagi kayak Ya gitu lah Ya mungkin memang gak detail Apa yang aku bicarakan Tapi aku juga Aku Aku ngomong secara garis besar Tuhan tuh selalu bantu Semua aspek Dalam hidup aku ya Dari Dari aku kecil Sampai dengan saat ini Dikai Oh di Karang Sarupun Itu juga semua karena Ada bener Tuhan Kayak gitu sih Keren banget ya Jadi Ya Kita adalah manusia biasa Ya kan Iya bener Dan kayak permasalahan kita itu semua Kayak dari Sebagai jalannya Tuhan gitu loh Bener Bener Dan kalau masalah ini Kayak masalah-masalah yang awal juga Aku ada di dalam kepengurusan Itu kan Ada internal Ada eksternal Ada eksternal Dan itu pun Dan yang dari eksternal Meskipun keadaan itu diberikan kepada aku Kayak aku masuk covid Gak ada yang angka nih Iya bener Terus Canggut Kalau mau apa Apalagi lucunya itu Kalau pas online dulu Yang dateng tuh sedikit Oh iya Iya gak sih Iya bener-bener Dia juga sih ngerasain sih Dimana kepengurusannya itu pun Gak semua masuk itu Iya betul Betul Tapi di dalam situ Setelah dilewati Itu baru kerasa Oh penyertaan Tuhan itu ada Tetap ada Dan bersyukurnya Kita tetap bisa jalan loh Walau online itu tetap Setidaknya ada yang datang Ada yang mau melayani Kan Gak semua seberuntung kita gitu Keren sih Sharing dari kalian Nah Yang terakhir aku mau tanya nih Apakah ada tips dari kalian Untuk melawan Habatan-habatan internal dan eksternal Di tengah hirup tikup dunia Yang semakin lama Semakin menjauhkan Kita semua dari ketetapan Tuhan Nah Ini tip banget ya Mungkin Bisa Iya dulu jadi Oke Persilakan untuk Cik Esther Boleh sih Erika Esther coba Oke ya Tipsnya Aduh tips Kalo buat aku pribadi Emang simple sih Aku bukan yang Ibaratnya kayak Rohani-roani banget gitu Tapi berusaha untuk Tetap inget Tuhan Tuhan Aku Aku pernah diingetin orang itu Kayak yang Jangan lupa Tuhan Nomor satu Apapun Ibaratnya Kalo misalpun manusia Gak bisa tolong Gini-gini gitu Kamu bener-bener sampai Di titik yang kamu tuh kayak sendiri aja Tuhan tuh masih ada Iya Itu sih Dengan kita Ingat Tuhan Itu buat aku satu Dan Dua Ya semuanya buat Tuhan Jadi apapun Jadi apapun Kerjaan Di dalamnya Apaliannya juga ada Harus dirujukan Terus semuanya buat Tuhan juga Karena dia sudah Memberikan kita Bakat Talenta Dan juga penyertaan Setiap harinya itu Harus dikembalikan Kepada Tuhan Kepada Tuhan Bener itu sih Terus kayak yang Ya Hidup kita tujuannya apa sih Kalo misalnya Enggak buat Tuhan Kayak gitu kan Kan semuanya punya Tuhan gitu Gitu sih Kita lalu tau kayak Selagi down Gimana Ya kayak merasa yang Kok kayak gini banget ya Apalagi Masa-masa yang Yang mau bener-bener gedewasa Iya bener Aku kayak ngerasain yang Ada rasa-rasa yang Kayak aku sendirian banget ya rasanya Apa-apa Emang diharuskan untuk sendiri Harus struggle Untuk bisa mengatasi masalah sendiri Masa depan juga Terlasuk di dalamnya tuh Nah itu Ingat Tuhan Dan terus berharap kepadanya Udah sih Cukup itu kayak Itu udah Dan Oh iya jangan lupa gerak terus Gerak terus Kalau udah inget Tuhan Bersyukur Ya dijalanin lagi Yang harus kita lakukan Segini 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 Gimana caranya kamu mengatasi Mengatasi Tadi Hambatan Kan Hambatan itu kan bakal terus-terus ada ya Ya Dan Bakal evolve Terus Seiring kita tambah gede Masalah kita yang satu selesai keluar baru Keluar baru Keluar baru Bisa jadi lebih besar Keluar baru Dan Berhubungan ini Ada hubungannya sama Komunitas yang ada di gereja Itu Tips Tips Ku sendiri Yang sudah ngalami berbagai Permasalahan Iya Dan sampai sekarang pun masih ada ya Itu Tipsnya Tantangan Sebenernya lebih ke arah tantangan sih Oh Tantangan untuk aktif Nah Itu sebenernya yang susah Karena kan Kadang-kadang kita minder Iya Kita gak tau harus ngapain Atau kita gak punya temen gitu Tapi kita harus gerak dulu Mulai dulu Coba Tantangannya adalah Mungkin Ngomong ke Kakak-kakak pemimbing Untuk kayak Kalau aku bisa Memberikan sesuatu nih buat Tuhan Iya Aku bisa Main Misal keyboard Atau gitar Itu bisa mulai mendonorkan diri Mendonorkan diri Mendonorkan diri Mendonorkan diri ya Oh iya Tapi Mereka kan Peran mereka itu sangat penting Dan mereka sebenernya terbuka Dan mereka support kalian terus ya kan Jadi Tetap merasa bersyukur ya kan Dengan kehadiran para pemimbing Pembina Jadi Ya Gimana ya Kayak kalau remaja Itu sebenernya Banyak kita tuh merasa bertumbuh Iya Itu kalau masuk ke panitiaan Nah Sebenernya disitu Karena kalau Kita baru menelayani tiap minggu Kadang tuh kita juga gak kenal Persona ini Tipenya seperti apa Dan itu tuh jadi kayak rutinitas aja gak sih Kalau di dalam ke panitiaan ini Nanti kita dapat tanggung jawab Dan segala macam hal yang baru Iya bener-bener Dan di dalam situ kita pasti bakal dapat masalahan Permasalahannya tuh beda-beda Spesifik Setiap Setiap ke panitiaan A, B, C bisa beda-beda Kita bakal dapat masalah di dalam situ Tapi yang pasti dalam masalah itu Kita bakal dibantu topang sama Tuhan Nah Itu Itu ya Poin-poinnya Jadi Jadi teman-teman semua udah denger Berapa Apa ya Menginspirasi dan memberkati banget Sharing-sharing dari para narasumber hari ini Aku terima kasih banget buat kalian yang sudah mau hadir dalam podcast ini Dalam rangka PKM 2022 Ya kan Jadi untuk menunjukkan ada kita loh di gereja ini Ya kan Ada PKM 2022 Dan inilah yang menjadi rangkaian acaranya Sekali lagi terima kasih Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton Sampai jumpa Tuhan Yesus memberkati